Jenis yang agak menengah itu hitam, nanti torah gitu Ada nama-nama kesayangan gitu Terus kalau yang kecil, yang agak agresif juga tapi kecil Dan itu madunya manis Rata-rata manis, itu yang kecil Tapi karena mereka kecil, juga koloninya kecil Kita butuh banyak-banyak koloni untuk bisa kita panen madu jadi banyak Kalau untuk 1 liter itu, berapa yang dihasilkan? Maksudnya apakah kita butuh waktu sekian hari baru bisa menghasilkan madu 1 liter Atau memang sekali panen bisa 1 liter? Juga bersahabat dengan penderita diabetes Karena ada penelitian dari Malaysia dan juga Australia Yang menunjukkan bahwa kadar gula khusus dari madu galo-galo ini Itu tidak menyebabkan seseorang yang misalnya menderita diabetes Langsung naik kadar gulanya ketika minum yang manis-manis Maksudnya yang madu galo-galo ini gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ngopi hadir di tengah kita Sana langgam semua ngobrol inovasi Kali ini yang hadir di studio tamu spesial kita Sebenarnya kita sudah lama ingin berjumpa dengan ibu yang super sibuk ini Tapi mungkin kesempatannya baru kali ini kita bertemu Kita sapa sana langgam semua yaitu ibu dokter Henni Harwina Selamat datang ibu Henni atau kita Uni Henni ya Iya selamat datang di studio langgam Uni Henni Iya terima kasih Ami Oke sana langgam semua Kali ini kita akan bercerita Bercerita dengan Uni Henni dengan segudang ilmunya Tamatan dokter dari Jepang ya Mungkin tentunya Uni Henni punya pengalaman yang sangat banyak Bisa berbagi dengan sana langgam semua Dan kali ini Uni Henni eksis Sedang eksis dengan rumah amaminya Kita coba kita tanya ke Uni Henni Kira-kira apa sih sejarah berdirinya rumah umami Kemudian sudah berapa lama rumah umami ini didirikan Oke terima kasih Ami Selamat sore Pengennya Pak Sangat langgam ya Terima kasih akhirnya nyampe juga di langgam Udah lama sekali pengen kesini Biasanya tuh lihat langgam kalau gak di media ininya Di koran atau lihat foto-fotonya Ami Poppes ya Poppesnya Ami juga Iya senang disini dan ya Sekarang selain di kampus jurusan biologi FMI Pak Unan Aktivitasnya sekarang lagi ada UMKM rumah amami kan Ami yang mirip ya namanya rumah amami Amami dan Ami Ada nada yang sama ya Rumah amami itu kita sebut sekarang lagi muncul seperti itu Mungkin iya karena belakangan kan ada pembinaan dari kampus Universitas Andalas Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakatnya Yaitu binaan terhadap UMKM Jadi beberapa legalitas yang diperlukan seperti adanya PIRT untuk produk-produk yang kita punya Kemudian label halal Kemudian juga berbagai binaan lainnya dari dinas terkait seperti dinas terkehatan Bepom dan lain-lain kan kita dilibatkan gitu sehingga kita juga sudah berani untuk memasarkan produk lebih luas lagi Jadi pada awalnya tuh Mi rumah amami itu produknya gak ada beberapa ya yang paling duluan tuh sebenarnya rendang telur Jadi udah lama banget jadi awal-awalnya sebelum ada kayak UMKM yang formalnya udah sering ikut bazar misalnya Yang bikin Uni sendiri Kemarin tuh awalnya itu ada kayak saudara dari kampung dari Payakumbu Kemudian kita berdayakan untuk mempunyai produk seperti itu Karena harapannya tuh di kampus Unan kan daerah yang luas banyak juga mahasiswa dan visitor pengunjungnya Ketika sudah misalnya dan kita belum punya kayak semacam oleh-oleh yang khas kayak gitu Jadi dari itu tuh impiannya seperti itu pengen ada semacam apakah makanan atau bentuk lain Yang bisa dijadikan oleh-oleh di kampus kita Unan gitu ya Nah karena belum ada jadi udah sering tuh ada produk rendang telurnya dan memang sengaja nyari yang non-daging ya Karena kalau daging juga udah ada yang produksi kemudian ini juga ringan kemudian rasanya juga khas Sama-sama harga terjangkau juga ya Terjangkau juga harganya kayak gitu Jadi itulah awalnya dari rumah Amami itu ada Tapi akhir-akhir ini sejak pandemi ini Mi Jadi ada hubungan dengan pandemi Jadi ketika pandemi kita Saya kan dari jurusan biologi itu risetnya tentang serangga sosial Jadi akhir-akhir ini sejak 2019 itu lebih fokus pada lebah Terutama lebah tanpa sengat Nah kami itu ada kunjungan ke berbagai apa namanya ke berbagai Lokasi Lokasi peternakan lebah yang sekitar lebah tanpa sengat ya Yaitu kalau di Padang itu kita sebut galo-galo Kalau di Sumbar Kalau di Indonesia sih kelulut kayak gitu Atau Malaysia juga kelulut Jadi ada beberapa nama daerahnya Dan kita menginikan galo-galunya gitu ya Nah itu udah sejak 2019 ada riset ke beberapa lokasi Kemudian kami lebih ke biodiversitinya gitu ya Walaupun sejak 1990 lebah tanpa sengat itu sudah ada publikasi Dari peneliti di jurusan biologi juga Ibu Prof. Siti Salma dengan researcher dari Jepang Itu tentang lebah tanpa sengat di Sumatera Tapi setelah sekian tahun kita coba lihat lagi Apalagi setelah akhir-akhir ini Madu tidak hanya didapatkan melalui peternakan lebah bersengat Tapi lebah tanpa sengat juga bisa Bahkan ada beberapa kelebihan produk dari lebah tanpa sengat ini Makanya akhir-akhir ini kita fokus ke pelintian kesana Dan ketika pandemi itu kan kita harus WFH Tumi Jadi keluarnya itu dibatasikan Mau ke lapangannya juga dibatasi Akhirnya ada koloni-koloni lebah ini Mereka kan hidup berkoloni ya Dibawa ke rumah Kita nyari sendiri nih lebahnya Atau kita beli di peternak lainnya Iya jadi ada yang di trap atau di perangkap sendiri bisa Atau memang sudah ada juga di rumah kita sebenarnya Kalau di rumah Amami itu di lokasinya di Limau Manis Sekitar 10 menit lah dari kampus Penan Itu ada yang di kayak di pagar batu gitu Di antara celah-celahnya mereka bisa bersarang Dan sekarang lagi ada juga gitu Jadi secara alami sebenarnya juga ada Tapi kemudian lebah tanpa sengat itu Kenapa sekarang bisa di Apa di Budidayakan Panen dan dibudidayakan karena kita udah dapat teknologi bagaimana membuat sarangnya Ada sekitar kita kemudian ada istilahnya topping atau permukaan atas dari sarang yang kita buat sedemikian rupa Sehingga bisa dikontrol apakah sudah layak panen atau bagaimana kondisi koloni kayak gitu nih Tapi ribet gak nih untuk penguruh ininya untuk apa misalnya ada Misalnya mungkin sana langgam nih juga kepikiran ingin bikin usaha ternak galo-galo Ribet gak mempersiapkan segala sesuatunya tempatnya apakah harus ada banyak tumbuhan di sekelilingnya Ah iya bener Sebenarnya gak ribet Kalau soal untuk memiliki peternakan lebah tanpa sengat ya Karena pertama dia tidak menyengat berarti kan aman ya Kemudian memang dibutuhkan sebaiknya ada vegetasi atau tumbuhan-tumbuhan Yang akan mendukung kehidupan lebahnya nanti Sehingga madu yang dihasilkan itu lebih banyak Sebenarnya produk lebah tanpa sengat itu gak hanya madu Tapi juga ada propolis yaitu bahan dari sarangnya Yang dia ambil dari getah-getah tumbuhan Enggak gak lendir sih Jadi kayak keras sih sebenarnya kalau propolis itu Yang menjadi bahan sarangnya itu di dalam sarang Ada bagian keras ada yang agak-agak Seperti agak kerak gitu ya Nui Iya orangnya coklat gitu Dan itu dari getah atau resin tumbuhan yang dikumpulkan oleh lebah Dan itu dijadikan bahan pembuat sarangnya Nah nanti di dalam sarangnya itu juga ada kayak kantong-kantong madu Iya betul Bisa disimpan madu ada juga disimpan bipolen atau serbuk sari Nah dua-duanya itu cadangan makanannya mereka Nah itulah yang kita bisa panen sekitar 80%an Untuk kita gunakan untuk kebutuhan manusia Dan jangan dihabisin semua Nah itu juga jadi panennya harus panen lestari Jadi produk galo-galo itu tidak hanya madu Ada propolis sendiri Nah propolis harus diolah secara inyah lah ya Oleh seorang yang ahli farmasi dan lain-lain Melewati proses tertentu Dan akhir-akhir ini kan propolis tuh banyak sekali produk yang booming juga ya Ada sabun gitu ya Untuk kesehatan Ada sabun, ada kosmetik Banyak juga kan Nah tapi itu butuh proses yang agak Agak panjang ya Spesifik ya Dengan skill keahlian yang khusus juga Nah tapi kalau madu Itu bisa dipanen dan langsung dikonsumsi Tapi yang ini butuh seseorang yang ingin budidaya galo-galo Dia butuh skill khusus gak untuk mempelajari proses Dari awal beternak lebah tanpa sengat ini gitu Sampai ke ini madunya Gak sih skill khusus rasanya enggak Hanya perlu diajarkan awal Kemudian itu akan bisa secara alami untuk memelihara Yang penting ada di ada lokasi dimana sarangnya bisa kita letakkan Kemudian di sekitar itu ada tanaman berbunga Atau tanaman buah Maksudnya gak harus di sekitar dia sekali ya Tapi di lingkungan itu Misalnya rang 500 meter Atau rang berapa meter itu Sekitarnya lah di lingkungan itu ada Calon-calon tumbuhan atau Apakah tumbuhan tingkat dasar Apakah rumput-rumputan Atau gulma juga Sebenarnya kan ada berbunga-bunga juga tuh Itu sebenarnya juga Sumber pakannya Atau mungkin memang tumbuhan berbunga Yang jadi hiasan kita Atau sebenarnya bunga-bunga dari buah-buahan Nah itu kan ada banyak ya Ada jambu, rambutan Dia selalu ada di sekitar kompleks kan Dan mereka tumbuhan-tumbuhan itu juga punya Masa berbunga yang berbeda-beda Maka semakin banyak Vegetasi atau tumbuhan di sekitar Dan bervariasinya lebih tinggi Itu akan semakin baik sih Untuk mendukung Budidaya lebah Karena mereka akan secara berkelanjutan Selalu punya sumber makanan kan Dan itu berbeda Setiap misalnya kan Madunya dia macam-macam nih Makanannya ya Apakah berbeda rasanya Setiap madu itu Nah iya Itu uniknya juga di madu galu-galu ini Itu kelihatan sekali pengaruh Dari vegetasi sekitarnya Jadi makanya mungkin belakangan Apa Sana langgam juga Mulai melihat adanya misalnya Madu rambutan Madu akasia Betul-betul Madu apa Atau madu multiflora Banyak tumbuhan kayak gitu Berarti lebahnya mau makan itu ya Menganggil nektar Oke Khas gitu Sehingga Dia memang sangat mempengaruhi Ke warna madu Dan rasa madu Dan itu jelas sekali Kita bisa lihat Sebenarnya mungkin di Madu lebah apis Atau lebah bersengat Juga ada variasi Tapi gak terlalu kelihatan Iya betul-betul Maksudnya secara signifikan ya Tapi kalau di lebah galu-galu Itu sangat jelas Dan misalnya kalau ini tuh Ini jenis Madu dari Lebah Ada beberapa stisnya sih nih ya Jadi ada yang namanya Genus dotragonula Ada yang heter Jenis lebahnya umi ya Iya jadi galu-galu itu Juga banyak spesiesnya Kalau misalnya di sumber tuh Di Sumatera tuh ada 24 Nah kemarin oni cek Seputaran 16 lokasi di sumber Itu ada 18 jenis Tetapi yang paling banyak Di budidaya tuh Ada 3 jenis Itu heterotrigona itama Namanya itu ukurannya Agak menengah Kemudian Geniotic Trigonatoracica Itu agak besar Besar Warna coklat Tapi itu jina Walaupun kita utak atik Sarangnya pas panden Dia gak marah sama Sekali santai aja Sehingga juga Koloninya kayak jadi koloni Idul lah gitu Sama peternak Tapi dia bisa bergabung Dalam satu sebuah Apa namanya Iya sebuah koloni Sebuah sarang Kemudian kalau kita Gangguin oleh manusia Misalnya untuk ngambil Madunya ya Dia tuh gak apa-apa sama sekali Dia gak marah Gak terbang Gak terbang rame-rame juga Gak gerubungin gitu Pokoknya dia coklat Jadi peternak suka yang itu Terus yang menengah Namanya heterotrigona itama Itu warnanya hitam Agak menengah lah ukurannya ya Gimana ya Seukuran-ukuran Lalat Lebih besar dikit Nah itu Madunya juga banyak Tapi dia agak agresif Nah tapi kalau misalnya Para peternak cowok Biasanya mereka punya Cara mensiatasi Saya juga Walaupun bukan cowok Akhirnya Tau cara mensiatasinya Biasanya Lebih pagi misalnya paninnya Atau mungkin lebih sore Biasanya mereka tuh Udah Udah mager juga Kalau pagi masih mager Kalau sore juga udah Pengen di rumah aja gitu kan Jadi mereka gak terlalu agresif Kayak gitu Jadi kalau kita udah Beternak sendiri Nanti kita akan tahu caranya Cara terbaik Menghadapi lebahnya itu gitu Karena mereka gak akan menggigit Gak akan bahaya Cuman kalau yang agresif kan Terbang-terbangnya rame-rame Iya terbang Nanti lengket Apa itu kan Ngegaku juga Kan bagi pemula Mungkin agak Agak takut gitu ya Nah itu untuk jenis yang Diserang gitu ya Iya Terus ada lagi yang lebih kecil Namanya tetragonula Nah tetragonula itu Banyak pula Spesiesnya Ini genus kan Jadi kalau penelitian saya kemarin Itu ada 8 jenis di sumber Ada tetragonula levisep namanya Tetragonula minangkabau Tetragonula pusko baitalta Nah itu Variasi jenisnya Mulai dari ukuran Warna gitu-gitulah Kalau orang biologi kan Ngeceknya kesana ya Ngeceknya lebih detail ya Tapi secara real Untuk kita komunikasikan Dengan peternak Tetap juga perlu kita tahu Nama jenis itu Agar kita tahu Bagaimana menyikapinya gitu Perlakuannya ya Jadi harus Jadi jangan tiba-tiba Sanak langang Ketika ingin budidaya Galo-galo Kaget nih Ini gak nyengat Ini agak agresif Iya Tapi peternak biasanya Panggilnya yang simple Misalnya jenis yang agak menengah Itu hitama Nanti torah gitu Ada nama-nama kesayangan gitu Terus kalau yang kecil Yang agak-agak agresif juga Tapi kecil Dan itu madunya manis Rata-rata manis Itu yang kecil Tapi karena mereka kecil Juga koloninya kecil Kita butuh banyak-banyak koloni Untuk bisa kita panen madu Jadi banyak Kalau untuk satu liter itu Berapa yang dihasilkan Maksudnya apakah kita butuh waktu Sekian hari Baru bisa menghasilkan madu satu liter Atau memang sekali panen bisa satu liter Nah itu Makanya itu juga tergantung Dari banyaknya Dari lebahnya Kemudian juga vegetasi sekitarnya Sehingga Banyak lebahnya Banyak iminya juga Banyak lebah otomatis akan mengakumulasi Menambah jumlah panen kita kan Tetapi secara umum Jenis lebah yang berukuran besar Dan menengah yang tadi saya sebutkan Itu hasil madunya juga lebih banyak Karena mereka punya kantong Apa Kantong madu yang juga lebih besar Jadi cepat kita panennya bisa Jadi satu kolon itu Kalau untuk jenis torasika Yang saya bilang tadi jinak itu Bisa range 500 sampai 800 mili liter Satu kali panen Misalnya dalam satu kali sebulan Nah tapi kalau misalnya Tetragonula yang kecil-kecil Yang saya sebutkan tadi itu Itu paling Seratusan mili Atau mungkin di bawah Satu kali panen Iya Jadi kan sedikit tuh Makanya Kenapa peternak memilih Berapa jenis yang ukuran Apa Ukuran kantong madu Dan ukuran lebahnya lebih besar Karena mereka juga aktif Mencari makan Kemudian Hasil madu yang mereka dapatkan Juga cepat terkumpul Kayak gitu mie Jadi Jenis lebahnya Mempengaruhi Kemudian juga Vegetasi sekitar Nah kalau vegetasinya bagus Itu bisa sampai ada yang Satu kilo loh Satu liter Atau seribu mili Satu kali panen Tapi kalau misalnya lagi Paceklik Misalnya ya Ada musim-musim hujan yang panjang Mereka kan susah keluarkan Susah terbang Nah itu mungkin lebih sedikit madunya Tapi rata-rata bisa ada Ring 400 Sampai 500 atau 600 mili Satu koloni Dan butuh waktu lama gak Ini misalnya dari mulai proses budidayanya Ini misalnya katakanlah Petani A Misalnya ingin budidaya galo-galo ya Dia butuh waktu berapa lama Hingga bisa panen ininya Nah Apakah satu bulan Atau gimana ininya Ya relatif juga ya Tergantung kekuatan koloni Yang dimiliki Tapi kalau misalnya Jenis yang Uni sebutkan Dua yang besar itu tadi Itu Ada yang satu bulan Udah bisa panen Ada yang nunggu tiga bulan dulu Nah itu juga tergantung Koloninya kuat atau tidak Kemudian diletakkan di lokasi mana Nah dan vegetasinya banyak gak disitu Ini rata-rata Ukuran sebulan sampai tiga bulan Udah ada yang bisa panen Kalau di rumah Uni kan Lokasi limau manis tuh Nah jenis Itama tuh Sebulan udah bisa panen waktu itu Tapi jenis Torasica yang lebih besar Dia butuh waktu lebih banyak Karena dia tuh Suka ngumpulin banyak Propolis Jadi kayak Tapi itu dilepas ya Dilepas Madunya dilepas Atau memang Lebahnya Lebahnya dilepas Lebahnya kita taruh Koloninya di suatu posisi Nanti dia bebas aja Nanti dia pulang lagi Kalau udah sore Oh tapi dia tau ini Iya karena dia akan Perlu gak pake jaring-jaring Begitu Enggak 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 perlu Dia memang bebas aja Pergi nyari makan Kemana dia suka Dan nanti dia pulang lagi Pasti ke sarangnya dia Enggak akan nyasar Karena dia punya kayak indera tersendiri Istri ya Iya istri Untuk pulang ke tempatnya lagi Karena dia warga baru nih Jadi Pas dia datang Jadi takut kan Enggak pulang Nah Nah itu memang juga Perlu ada strategi Ketika meletakkan koloni Namanya meletakkan sarang Jadi jangan sampai terlalu deket misalnya Jadi ada jarak yang pas Karena bisa berantem Maksudnya kayak Ya nabrak-nabrak gitu kan Awal-awal misalnya ya Mereka butuh adaptasi Untuk Apa Mengunjungi tanaman tertentu juga Dan untuk Balik lagi ke tempat tertentu Tapi biasanya mereka akan Balik ke tempat yang sama Ini kan dari olahan Banyak Banyak Pajak kalau dicintai Banyak Harus disertap Iya Oke Mungkin untuk Sana langgam yang ingin Tahu lebih lanjut Nanti berkesempatan juga Nanti ke Nanti Ini akan Memberikan alamatnya Ya rumah Atau ada telepon Silahkan Silahkan di telepon Sekarang boleh telepon ya Sekarang boleh Langsung gak Oh Oke Kemudian ini Kan sudah ada produksi Madunya nih Kemudian kemana Dipasarkan Kan kalau misalnya Madu yang biasa kita Biasanya ya Kalau kami beli madu Kan dari kampung Satu botol Sekian ini Harganya sekian Gitu ya Bagaimana dengan Misalnya madu olahan Apa namanya Madu galo-galo ini Madu galo-galo ya Apakah harganya berbeda Dengan harga Madu yang Dari kampung Peternak biasa Yang lepas gitu ya Atau apa sih Madu Madu lebah bersengat ya Kayaknya iya Karena di Lebah tanpa sengat ini Atau Madu galo-galo Madu dari lebah galo-galo Itu sekarang ini Kita rank penjualannya tuh Apa sesama peternak tuh Menyepakati Seribu rupiah Per satu milinya Tapi itu adalah Variasinya Kalau mau kasih diskon Atau apa ya Tapi diarahkan Demikian agar sama Dan disepakati semua ya Ya ada beberapa kali Pertemuan Para Komunitas Peternak Komunitas peternak lebah Itu Kebanyakan pakai WAG Atau meeting-meeting Itu Di Event-event tertentu gitu ya Sesama peternak ada Jadi Diharkan Seribu Per satu mili Sehingga Kalau seratus mili Kalau ini dua ratus mili Jadi itu berarti Dua ratus ribu Segini Ringnya seperti itu Tapi sesama Peternak sendiri Mungkin Mereka punya harga Harga sesama Produsen Nanti untuk penjualan Mintanya seperti itu Agar Ini juga Hampir senada Dengan harga Madu kelulut Yang diinikan oleh Malaysia Jadi nanti bisa cek Di marketplace deh Misalnya 500 mili Berapa harga Madu galuh-galuh Seperti itu Atau madu kelulut Nah rata-rata Seperti itu Yang kita Pertahankan Tapi perlu ini Enggak Setelah misalnya Peternak dia Memanen gitu ya Perlu uji khusus Enggak Kita punya charger HP Kemudian Ada alat khusus Memang yang bisa dibeli Secara online juga Jadi kayak ada pipa Yang untuk menyedot Jadi gak perlu secara Manual ya Kita tidak menyentuhnya Kita tidak menyentuh madu ini Kecuali nanti untuk Menyaring juga kan Tidak bisa disentuh Tidak usah kena sentuhan lah Jadi Layak untuk kemudian Dikemas ke dalam botol-botol Untuk dipasarkan Kayak gitu Khususus madu aja ya Tapi kalau dipolen Itu perlu ada pengeringan Ada proses-proses lain Dan itu kemana dipasarkan Kalau untuk Selain dari madu Misalnya Kalau Apa namanya Kalau punya Produk yang lain Yang banyak Kemudian mau kemana dipasarkan Biasanya suka ada Yang paling banyak sih Saya juga ada riset nih ya Mi Jadi kebanyakan mereka Memasarkan sendiri Melalui media-media sosial Pala peternak ya Termasuk di rumah Amami juga Jadi akan ada Orderan dari Berbagai pihak Untuk pengen nyoba Karena kan Madu galau-galau Tersama unik Kemudian juga mungkin Belum terlalu Banyak yang tahu Rasanya Sehingga suka Banyak yang order langsung Kepada peternak Dan juga biasanya Peternak itu Kalau untuk madu galau-galau Suka Posting Video pemanenan Kemudian Jenis galau-galau Apa Dan vegetasi sekitarnya Apa Jadi nanti Kami lagi panen nih Heterotrigona itama Vegetasi dominannya Itu multiflora Atau Variasi Banyak ya Variasi Iya Atau ini Dominan akasia Nanti suka akan ada Yang beli Tapi juga ada yang Sudah punya Marketplace Ada udah punya Lewat media-media Online Penjualan online itu Termasuk yang rumah amami Juga udah nih nih Karena kan kita Alhamdulillah Bersama Aprindo Atau asosiasi perusahaan Retail Nasional Itu mereka mengadakan Ini kemarin Sampai Nanti akhir Desember Ada Ini Bazar Virtual Hari Retail Nasional Kemudian kita ada Berapa UMKM Dari seluruh Indonesia Itu dibina Dan dilatih Untuk memiliki online shop Kemudian berbagai Apa namanya Webinar-webinar Untuk lebih Paham Pemasaran digital Kayak-kayak gitu Jadi Udah ada online shopnya juga Dan beberapa Udah punya online shop Dari para peternak itu Termasuk rumah amami Untuk produksi sendiri Berapa UMKM Satu bulan Yang dihasilkan Berapa liter Dari madu galo-galo Ya Nah itu AMI Tergantung berapa Kita punya koloni Kemudian Durasi pemananan kita Bagaimana Karena dia juga kan Petani menganggap Koloni galo-galo Ini kayak ATMnya dia Jadi kalau lagi butuh Dia segera bisa panen Kalau ada permintaan Dia bisa segera mengirim Sebanyak yang dibutuhkan gitu Tapi Reng adanya Hasil dari satu koloni Itu sekitar 400 ml Sampai 500 ml Artinya Satu koloni Bisa menghasilkan 400 sampai 500 ribu Nah kalau misalnya Peternak punya banyak koloni Mereka punya banyak hasilnya Iya Kalau di rumah amami Sekarang ada Berapa 20-an lebih sih Koloni Yang besar Tapi ada 10-an Yang jenis lebah yang besar Galo-galo yang besar Kemudian yang kecil Juga ada Berapa puluhan Untuk pemasaran sendiri Kemana Dari produk Baik Apa namanya Baik rendang telur Atau kemadu Kemana Udah apakah Kita ada kerjasama Iya Kita ada kerjasama Tuh AMI Sama Kooperasi Mandiri dan Merdeka Yang punya Pasar Merabutani Berarti kan pasar Online juga ya Nah itu kita ada Pemasaran madu disitu Rendang telurnya juga disitu Jadi selain Apa Yang manual Orang membeli kepada Rumah amami Ada yang pasar Digital juga Terus Kesualayan Kalau untuk Rendang telur Udah kesualayan Tapi kalau untuk madu Belom Karena Kami sendiri masih Menginikan Madu galo-galo ini Kadarannya lebih tinggi Dari madu Lebah apis Atau lebah bersengat Kehati-hatian Kehati-hatian Dalam pengemasan aja Jadi Apakah nanti ada Kayak Gas atau busa Yang muncul atau tidak Nah makanya Kita masih Keep di tempat kita Jadi dijualnya secara Online yang lebih banyak Belum disualayan Kalau yang madu Galo-galo Yang rumah amami ya Tapi kalau rendang Udah Di dua Sualayan Tambah PRT ya Pasarabutani ya PNTM Tapi kalau untuk Dari raksa sendiri Itu ada Ini yang gak unik Misalkan Kalau Kalau yang Apa namanya Lebah yang bersengat Madunya itu kan Manis gitu ya Ada Tingkat manisannya Ada yang tinggi gitu ya Kalau ini ada Asam-asamnya juga gak Ini memang Cenderung asam Asam ya Jadi Vitamin C Lebih tinggi Sering disebut begitu Kemudian Variasi asamnya juga Beda-beda Antara jenis Lebahnya Kemudian Antara lokasi Pastinya nanti ada Variasi rasanya juga Bahkan Antara bulan Bulan Pemanen yang berbeda Itu bisa Variasi juga Jadi kemarin Ada kan Kita di Apa ya Eko wisata Sungkai Green Park Kan kita ada juga Pembinaan itu dari Unan Yang saling ke kampus Terus Petaninya pengen Punya Galo-galo juga Jadi saya panenkan Sebelum berangkat Beberapa mili Kalau gak usah 100 mili Waktu itu Dan itu warnanya Kekuningan Kemudian rasanya juga Manis gitu Jadi Bulan lalu ya Bulan November akhir Juga Pak Camat Pau Kami kan di Limau Manis Ke Camatan Pau ya Sama ibu Juga berkenan Berkunjung Bersama warga Ke rumah Terus mereka langsung Lihat panenan Pemanenan sendiri Terus Nyobain gitu Langsung dicoba Di lapangan Terus rasanya manis Padahal ini Biasanya asam Saya bilang gitu Saya coba Oh iya Jadi Variasinya itu Sangat Tergantung Vegetasi yang Ditiin tadi Dan musim juga Kayaknya Jadi musim berganti Mungkin dominan Tumbuhan mana Yang mereka kunjungi Nah itu untuk Torasika Jenis galo-galo Yang paling besar Itu kemarin Terasa sekali Variasi warna Dan rasanya Tapi ke depannya Uni melihat Sebagai Apa namanya Kan bagian juga Dari Apa ya Bisa dikatakan Uni Berterna madu galo-galo Atau apa Karena kan Uni Juga mengupayakan itu Ya Kedepannya Apakah misalnya Ketika Sanak Langga Melihat prospek ini Apakah bisa Menjanjikan Bagi masyarakat Sumatera Barat Khususnya ya Untuk berterna Madu galo-galo Rasanya sangat Menjanjikan Kenapa Karena Pertama Harganya Yang lumayan tinggi Kemudian Hasiatnya juga Berdasarkan testimoni Kemudian Kalau kita mau Pelajar lebih jauh Dari jurnal-jurnal Itu Sangat baik Karena Apa namanya Juga bersahabat Dengan penderita diabetes Karena ada penelitian Dari Malaysia Dan juga Australia Yang menunjukkan Bahwa Kadar gula Khusus dari Madu galo-galo ini Itu Tidak menyebabkan Seseorang Yang misalnya Menderita diabetes Langsung naik Kadar gulanya Ketika minum Yang manis-manis Maksudnya Yang ngadu galo-galo ini Jadi itu Keunikan yang lainnya Kemudian juga Kandungan antioksidannya Juga tinggi Kayak gitu Karena Lebih banyak propolis Memang di lebah Tanpa sengat ini Dibanding dengan Lebah bersengat Kalau di lebah bersengat Sarangnya lebih banyak lilin Kalau ini memang Bahannya propolis Jadi Ya Dari banyak ripor Itu Punya banyak kelebihan Dibandingkan dengan Yang Bersengat ya 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 betul Kemudian Harapan unik-unik Atau mungkin ini dulu Kendala-kendala Yang dihadapin selama ini nih Apakah Yang dihadapin oleh Rumah amami Apakah dalam Hal Memproduksi Madu galo-galo Ataupun Rendang telur gitu Apa kendala yang Yang terbesar Dirasakan Dirasakan Kendala ya Atau mungkin Kendala sih Ini ya Ada Misalnya untuk Kemakingan ya Kita selalu Berusaha Untuk menemukan Bentuk terbaik Kayak gitu ya Karena kan Pelanggan kita juga Sudah ada di Daerah lain Kayak ini udah Sampai ke Irian Ke Jakarta Ke Jambi Bahkan Bogor Kemarin mereka juga Kayak pengen reseller Kayak gitu Jadi tergantung Situasi Jadi ada yang kita Memang kesualayan Ada juga yang kita Kayak kekenalan Yang pengen Jadi reseller gitu Di kota lain Nah makanya Awalnya kita kasih Yang kayak gini Yang maunya Yang berapa Gram Oh ini yang besar nih Ini agak tinggi Baru nemu tempatnya Agak tinggi Biasanya Ada yang 200 Ada yang 250 Yang ini 450 nih Iya Gram Jadi Ya itu Tentang pengemasan Sebenarnya mana yang Tantangannya itu Bagaimana menemukan Bentuk kemasan Yang paling nyaman Kayak gitu Misalnya kalau kayak gini Ini kan pakai kayak Topless Karena yang mirip plastik Yang seperti Ah iya Ada juga Makan ringan ya Makan ringan Itu apa namanya itu Yang standing pouch Kayak gitu Sempat dari situ dulu Kemudian baru nemu ini Jadi kayak Ada proses transisi Dan inovasi Untuk menemukan kemasan Yang paling layak gitu Yang paling nyaman Juga bagi konsumen Jadi kadang konsumennya Pengen ngemas sendiri Kalau yang ada reseller di Bogor Terus sekarang pengennya Mereka mengemas sendiri Boleh Kayak gitu Jadi dikirimnya lebih banyak aja Besar-besar Nanti mereka bisa sendiri Jadi ada proses-proses Seperti itu Terus ini lagi ya Untuk ekspor sebenarnya Ini Ada pengusaha di Jepang Yang sudah Ini semakin Menggiatkan Perdagangan makanan halal Kan di luar negeri itu Semakin Semakin dihargai Dan semakin diakui Kebutuhan makanan halal ya Nah mereka Kalau untuk ekspor itu Butuh Masa Ketahanan yang lebih panjang Karena proses transportasi Juga butuh waktu Apalagi kalau pakai kapal Nah itu sih Mi Kendalanya sekarang Kami butuh pendampingan Bagaimana pengemasan Serta Apa Proses produksi Yang lebih awet Tahan lama Kemudian Mudah gitu loh Nah tapi kalau untuk lokal sih Sudah Insya Allah gak apa-apa Sudah aman ya Iya kalau untuk ekspor misalnya Itu masih membutuhkan Bimbingan atau Apa namanya ya Sebuah proses pendampingan Agar Masa ketahanannya lebih lama Sehingga kita Tidak ragu-ragu lagi Untuk mengirim ke luar negeri Kayak gitu sih Mi Karena kan butuh waktu yang Panjang ya Sampai di Di negara tujuan kan Betul-betul Itu kalau untuk Apa ya Rendang ya Rendang Tapi untuk galo-galo Kita butuh juga Masih pengemasan juga Kemudian beberapa uji standar Yang dibutuhkan oleh Apa secara standar lah ya Kebutuhan untuk Produk ini Agar misalnya layak Untuk diekspor juga Tapi emang saya spirenya Ada gak untuk madu sendiri Sejauh ini madu sih Karena kadar gulanya yang tinggi Itu tahan lama Masih aman ya Tahannya lama Ya selama itu Tidak ada kontaminasi Gak ada rubah rasa gitu ya Iya Selama tidak ada kontaminasi Yang berarti ya Dari luar Misalnya mikrobat tertentu Madu ini sangat tahan Coba deh Kalau kita punya madu kan tahan ya Walaupun tidak dimaksin Lebih satu tahun pun juga aman ya Tidak dimasukkan ke kulkas kan Nah seperti itu sih Cuman Kalau untuk skala produksi Kemudian ekspor Nah itu yang kita butuh pendampingan Masih berarti kan memang harus Banyak yang dipersiapkan gitu ya Jadi kalau memang ingin Menghasilkan produksi Yang lebih banyak gitu ya Kemudian terakhir uni Harapan uni Sudah terakhir aja nih Atau mungkin nanti Atau kita bikin Bersiris aja nanti ya Gak apa-apa Mungkin yang terakhir uni Harapan uni nih Sebagai Owner dari rumah Amami Kedepannya gitu Apa Terhadap Misalnya mungkin Melihat Apa namanya Kebutuhan masyarakat kita Yang memang Apalagi misalnya Covid masih Belum selesai Begitu ya Jadi ya harapannya Kedepannya terhadap Rumah Amami ini Seperti apa Harapannya tuh Rumah Amami bisa kayak Untuk mendampingi Masyarakat Atau Semacam Apa ya namanya Ya pendampingan sebenarnya Dari rumah Amami Kepada masyarakat Yang berminat Untuk budidia lembah Karena sebanyak juga sih Yang Bahkan sampai tadi nih Datang ya Ada yang pengen datang ke rumah Nah tetapi kan Karena keterbatasan Waktu kita Yang ada aktivitas di kampus Juga dengan di rumah Saya berharap Ada juga Semacam B-center Dan sekarang udah Mulai kita rintis Untuk di kampus Disitu Dari fakultas peternakan Dari fakultas ilmu lingkungan Pasca Sardiana juga Ada beberapa Penggiat-penggiat Galo-galo Yang ingin berkolaborasi Dan masyarakat juga Di Para peternak Di berbagai wilayah Di sumber tuh Pengen ada sebuah Kayak center Dimana kita disitu Bisa mengedukasi Dan Mensosialisasikan Budidaya Lebah Atau galo-galo ini Mulai dari Ilmu dasarnya Kemudian Sampai nanti produk turunnya Kita pengen Ada hal seperti itu Dan ini masih Rintisan Karena kalau misalnya Di satu MKM saja Itu kan Skalanya juga kecil Kemudian Keterbatasan Orang-orang yang terlibat Tapi kalau kita Sudah punya Institusi formal Yang akan mendampingi Masyarakat Dan rumah amami Bisa terlibat disana Itu akan lebih 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 Menjanjikan 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 Lebih dirasakan Banyak Bagi masyarakat Dan itu juga bisa Melibatkan Lebih banyak orang Mahasiswa mungkin Karena kan ada kuliah Pilihan juga Dan bisa terlibat Kemudian masyarakat Bisa datang Jumlah yang lebih banyak Ya mungkin Lebih ini juga Misalnya Apa namanya Wisata edukasi Gitu ya Jadi Ekoturism misalnya Ekoturism ya Jadi Masyarakat Kemudian juga Anak-anak sekolah Yang misalnya Anak SMP SMA Mereka juga Bisa belajar Proses itu ya Kalau ada tempat Yang lebih luas Atau lebih Kolaborasi Dari beberapa pihak Seperti itu Nah itu akan Lebih Lebih baik Saya pikir Tapi sampai saat ini Kita sih masih Menerima kunjungan Dari yang berminat Untuk lebih tahu Gitu kan Tapi kalau ada tempat Yang lebih luas lagi Dan Banyak pihak yang terlibat Itu mungkin akan Lebih baik lagi sih Oke ini Semoga Apa namanya Obrolan kita ini Menjadi inspirasi Bagi sanak langgam semua Bagi Sanak langgam yang ingin Berbudaya Apa namanya Madu galo-galo ya Ataupun misalnya Rendang telur Rumah amami Siap memberikan Apa namanya Semacam Sharing ya Sharing ilmu Dan pengalaman Baik Sanak langgam semua Demikian Obrolan kita Bersama Doktor Heni Herwina Dari Fakultas MIPA Matematika Dari Pertawaan alam Bener MIPA Tepatnya jurusan Biologi Panjang kalau ini ya Tepatnya jurusan Biologi Universitas Andalas Semoga Memberikan manfaat Bagi sanak langgam semua Terima kasih Saya akhiri Dengan membacakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Inovasi Terima kasih